Intro Minggu 2 Oktober 2022 Keluarga Palembang Condet mengadakan maulid Nabi SAW di gedung Geriat Ritama di daerah Batu Ampar, Condet, Jakarta Timur Acara dibuka dengan tahlil dan pembacaan maulid Sintu Duror Dalam pembacaan maulid, para habaib bergantian membaca fasal maulid Acara ini sudah terselenggara sejak tahun 2003 yang diselenggarakan oleh keluarga Palembang Condet Menurut penuturan Ketua Panitia Habib Umar Farouk Al-Khirid Keluarga Palembang Condet mengadakan maulid tahunan ini sebagai ajang silaturahmi para alawiyin dari Palembang yang bermukim di Jakarta dan juga sebagai ajang silaturahmi alawiyin yang berada di Jakarta dan sekitarnya Tujuan acara ini yang pertama adalah kita bergembira atas bulan kelahirannya Rasulullah Jadi kita ingin juga mengajak semua orang untuk bergembira dengan kehadiran datangnya bulan kelahirannya Rasulullah SAW Yang kedua majelis ini juga sebagai wadah silaturahmi khususnya alawiyin dari Palembang yang mereka mengembara atau hijrah ke Jakarta ini Jadi semua ngumpul di sini Setiap tahun biasanya ini menjadi ajang silaturahmi juga Yang ketiga tentu ini menjadi salah satu majelis ilmu karena di sini selain pembacaan maulid juga kita juga ada tausiah jadi menambah ilmu Dan acara maulid ini terselenggara sebagai estafet dari komunitas alawiyin keluarga Palembang Rawablong yang menyerahkan penyelenggaraan kepada alawiyin Palembang yang bermukim di Condet Penyerahan estafet penyelenggaraan ini dikarenakan para generasi muda alawiyin Palembang lebih banyak yang bermukim di Condet Oleh karena itu penyelenggaraan maulid ini diadakan oleh keluarga Palembang Condet Acara rutin jamaah Palembang atau alawiyin Palembang yang di Jakarta ini sejarahnya panjang dimulai tentunya ini semestinya dari Rawablong Dulu alawiyin Palembang itu banyak yang tinggalnya di Rawablong Jadi komunitas dimulai dari sana mereka mungkin dari tahun 70-an sudah ada ini acara majelis maulid ini Lalu ya dengan perubahan zaman mulai bermigrasi alawiyin dari Palembang justru lebih banyak tinggal di Condet Akhirnya yang di Rawablong sudah mulai berumur kemudian menyerahkan estafet ini ke Condet karena kita yang di Condet lebih relatif lebih muda dibandingin alawiyin Palembang yang di Rawablong Alhamdulillah sejak tahun 2003 itu start keluarga Palembang Condet yang sebagai penyelenggara tapi support dari alawiyin yang tinggal di Rawablong itu tetap mengalir jadi kami tetap bersama-sama menjalankan ini Selain itu, menurut penuturan tokoh alawiyin Palembang Rawablong Alhabif Fikri bin Mustafa bin Syekh Abu Bakar sejarah awal komunitas alawiyin asal Palembang ini sebagai jalinan silaturahmi saja lalu dibuat sebuah maulid dan majelis ilmu hingga terselenggaranya maulid tahunan ini hingga sekarang di Rawablong diadakan maulid rutin dua minggu sekali dan maulid tahunan diadakan di Condet KPR itu sebetulnya istilah bercanda juga awalnya karena awal memang diadakannya di Rawablong dan yang mengadakan adalah orang-orang yang asalnya dari Pelembang yang secara umum memang biasanya masih terikat dalam tali kekeluargaan akhirnya dimuncurkanlah istilah keluarga Palembang Rawablong jadi keluarga asal Palembang yang ada di Rawablong dari situ setelah beberapa tahun banyak permintaan juga dari supaya ini menjadi lebih besar yang lebih besar itu jamaah yang lebih banyak jamaahnya yang lebih banyak itu adanya di daerah Condet sini sehingga setelah beberapa kali diskusi pertemuan-pertemuan timbul kesepakatan bahwa acara KPR setiap tahun setiap hari dua minggu tetap ada di Rawablong sementara acara besar tahunan seperti ini dipindah diadakan oleh kepanitian yang ada di Condet karena bisa mencakup yang lebih luas sehingga akhirnya diserahkan ke sini tetap dengan dukungan dari Rawablong dan yang lain-lain juga dengan sulitnya komunitas Alawin yang berasal dari Palembang ini Dewan Pengurus Pusat Robito Alawiah sangat mengapresiasi kegiatan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Umum DPP Robito Alawiah Habib Muhammad Alhamid Robito Alawiah sangat mengapresiasi sangat bahagia dengan kegiatan maulid tahunan yang rutin dilakukan oleh komunitas Alawin Palembang ini kita tahu sejarahnya maulid ini istiqomah dilakukan oleh habaib-habaib yang ada di kota Jakarta yang berasal dari keluarga besar Palembang tentu ini contoh yang baik ini sebuah tradisi yang baik yang tentu selain pertama momentum maulid Nabi kita semarakkan dengan syiar yang kedua silaturahim di sini Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan tidak hanya Alawin yang ada di Palembang yang ada di Jakarta tetapi juga keluarga-keluarga besar Alawin pada umumnya saya kira ini sangat penting untuk dilanggengkan kegiatan seperti ini dan semoga insya Allah ini menjadi kegiatan tahunan atau rutinan yang istiqomah selain apresiasi dari DPP Robito Alawiah apresiasi dan support juga datang dari Ketua Umum Yayasan Jamiat Khair Jakarta Alhabib Umar bin Abdurrahman Al-Hadad terkait penyelenggaraan maulid tahunan sebagai penguat tali selaturahmi komunitas Palembang Alhamdulillah luar biasa dapat hadir pada acara ini acara majlis yang kita biasa tunggu-tunggu tiap tahun juga untuk majlis maulid dari keluarga Palembang Condet ini selain kita hadir mendapatkan keutamaan dari maulid juga ada silaturrahim disini ada silaturrahim, keluarga, sahabat, semua, rabat jadi ini memberikan kegembiraan tersendiri pada kehadiran kita disini Alhamdulillah kita mendapatkan kesenangan dan luar biasa dari panitia menyiapkan dengan baik kegiatan ini acaranya padat sekali dan sangat mengembirakan hati kita terima kasih Nabawi TV melaporkan Terima kasih telah menonton!